Stranded in the open, dried out tears of sorrow. Asisten pelatih tim nasional, tim NAS Belgia yang juga merupakan legenda sepak bola asal Perancis Thierry Henry, mencoba menenangkan Neymar Junior. Hal itu usai laga yang mempertemukan Brazil vs Belgia di perempat final Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Kazan Arena, Sabtu. Tanggal 7 Juli 2018, dini hari WIB. Usai laga yang berkesudahan 2-1 untuk kemengan Belgia tersebut, Neymar yang bestatu sebagai bintang utama Canarinha julukan Brazil tertunduk lesu. Tidak sampai di situ, penyerang andalan Paris Saint-Germain, PSG, itu terlihat menangis. Tahu rasanya tersingkir di fase gugur ajang sekelas Piala Dunia, Henry pun coba memberikan semangat kepada Neymar. Selain menyampaikan beberapa kalimat, Henry juga memberikan pelukan kepada pesepak bola berusia 26 tahun itu. Hasil yang diterima Brazil di Piala Dunia 2018 lebih buruk ketimbang yang mereka capai di edisi sebelumnya, 2014. Pada 2014, Brazil sanggup melaju ke semifinal, meski akhirnya dibantai Jerman 1-7. Kekalahan Brazil itu juga memupus ambisi Neymar meraih trofi Ballon d'Or 2018. Padahal, jika ayah satu anak tersebut membawa Brazil keluar sebagai juara, besar kemungkinan Neymar yang akan membawa pulang trofi berbentuk bola emas tersebut. Dari jalannya laga sendiri, De Rode Duyfels julukan Belgia unggul 2-0 lebih dulu via gol bunuh diri Fernandinho pada menit 13 dan Kevin De Bruyne, 31. Sementara itu, gol balasan Brazil tercipta lewat Renato Augusto di menit 76. Berkat kemenangan ini, Belgia lolos ke semifinal dan akan bersuap Rancis pada Rabu 11 Juli 2018 di Nihari WIB.